Dengan benar-benar kata-kata saja bilang semangat ya, kuat ya Itu saja orang sudah merasa bahwa donga saya dimuatkan oleh orang lain Nah bayaran yang penting begitu, ketika kita datang menghampir orang saksi Ketika kita datang menghampir orang yang mungkin ada dalam soalan Kita bukan datang, kita harus juga bukan sedia pada istambal lain Tapi kita datang, kita meredakan semua situasi suasana supaya aman Dan mereka ada dalam hati yang semangat untuk ada dalam kehidupan Baik itu dalam pelayanan Dengan mendengar secara baik kita bisa mencehkan berbagai masalah yang sedang kita hadapi Orang yang rendah hati itu selalu bersedia mengambil kesalahannya Bahkan terlebih dia akan bilang tentang maaf ya sesalunya Seperti itu, orang yang rendah hati Kalau itu berbicara tentang rendah hati ini, keadaan orang tidak mau merendahkan hati Terkadang kita lebih egois, kita mau menunjukkan kecokangan kita, kepintaran kita Bahwa kita lebih mampu dari dia, kita lebih besar dari dia Ini sesuatu yang salah Rendah hati itu membuat kita, ini justru kita merasa bahwa kita Gimana saja kita tetap ada, dan kita tetap, orang bilang enjoy, gimana saja dia berada Kita sadar, ya sadar dengan dia mungkin terbatasan Saya sadar sebagai manusia, sebagai pelayan satu yang terbatasan Saya mau menggantikan diri untuk terus belajar Jadi bukan berarti bahwa kita bodoh Ketika orang bilang bahwa kita pun salah dalam begini dan kita bodoh Dan tidak, justru kita mau dibatuh itu, justru kita jauh lebih baik Dan orang yang ini pun kita laju Jadi mari kita berpikir-pikir untuk ada dalam sebuah pelayanan Terus belajar menghargai pendapat orang lain Kita dengan pengerasa syukur, kita ikhlas, kita menggembar tugas kehidupan kita Dalam jemaah, dalam tugas-tugas yang ada di sekolah, di rumah sakit, di mana saja Bahkan ketika kita ada dalam pelayanan kita Kira-kira hati ini ditutupkan Sebagaimana yang menunjukkan oleh Yohanes Membapis Yohanes Membapis menunjukkan sikapnya untuk menawali pelayanan Dalam pelayanan, lewat diri Yesus Yang akan memberikan dirinya untuk mendapatkan kepada pelayanan Dalam teks ini, bahwa kita belajar banyak hal yang penting dalam kehidupan kita Yang pertama kita melihat dari sikap yang ditunjukkan oleh Yohanes Membapis Yang pertama adalah bagaimana Dia melihat hatinya Sikap dan hatinya yang sangat kelihatan Dalam dia melakukan pelayanan Yang membuka jalan bagi seorang bersiar Dia membuka jalan Kalau secara egoisanya dia bilang Kalau bukan saya ini mungkin Tuhan semuanya datang ke dalam pelayanan Tapi dia tidak melakukan itu Banyak peluang mungkin dia tidak seperti ini Dia sadar Siapa ilinya Siapa itu Tuhan Untuk itu dia berkata Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku Membutuhkan untuk membuka tali masu Aku tidak layak Pernyataan ini sangat mengatuhkan kita Membuka tali masu ini Bapak 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 Adalah tanpa menjawab seorang apa yang paling mendatangkan kita Yohanes mengatakan bahwa dia tidak layak melakukan pekerjaan itu Karena dia bukan apa-apa Dia bukan siapa-siapa Dia mengerti bahwa dirinya ini Hanyalah artinya Alat yang dilanfaatkan Untuk melakukan pekerjaan Tuhan Jadi ini seorang putusan saja Hanyalah artinya Hanyalah membuka Jalan keadaan dari Yesus Itulah sebabnya Dia mengharapkan orang-orang yang saat itu Untuk memandang kepada Yesus Sebagai fitur utama Bukan dirinya Dia menyadari bahwa Yesus itu lebih berkuasa Dan dia patut untuk dimuliakan Di mana tempat Yesus itu lebih Semuanya layak kepada kita sebagai gereja Sebagai pribadi Sebagai orang percaya Untuk bagaimana kita mengenal diri kita Dengan tujuan Tuhan Menberi prioritas Pada kehendak Tuhan Bukan untuk kehendak kita sendiri Terkadang kita berdoa kita minta Kalau bisa Tuhan Kita putar Padahal kita tidak ingat bahwa Sampai berkuasa Kalau bisa kita berdoa kita bilang Biarlah kehendak Tuhan yang berjadi Di dalam Setiap permohonan yang kita ingat Jadi kita jangan merasa bahwa Kita Apa terus kita bisa lemah Tuhan Bapak Mama yang kedua adalah Melayani dengan Tulus Yohannes Pertama seperti ini Untuk melayani dengan Tulus Melayani dengan Tuhan Profesinya Kita juga sebagai Para Pelayan